Pada seksi pertama, totalnya adalah Rp161 miliar, total panjang 15 km. Ya ini saya ingin melihat selesainya seluruh ruas jalan yang kita kerjakan dengan Impress Jalan Daerah, IJD, yang totalnya di seluruh tanah air Indonesia itu Rp14,6 triliun total, 2023. Kemudian kita berikan untuk Jawa Tengah itu Rp1,3 triliun, Jawa Tengah, yang dipakai untuk memperbaiki yang gede kurang lebih 40 ruas jalan. Di Seragen sendiri diberikan Rp204 miliar untuk membangun berapa ruas? Tiga ruas. Tiga ruas jalan yang ada di sini. Dan ini jalan Solo Proda ini adalah yang paling berat. Sudah puluhan tahun jalan ini kalau di Aspal selalu rusak, selalu rusak, selalu rusak, setiap tahun, pasti rusak, karena memang apanya tanahnya tanah yang dinamis. Sehingga kita bangun ini memang biayanya jauh lebih besar. Tuh, jalan Solo Proda tadi memakai rigid beton. Biayanya besar, tapi saya lihat tadi bagus, sana saya lihat bagus, mulus, dan kita harapkan ini lebih awet daripada kita aspal lagi. Ya, itu saja. Ini tahun 2024 akan ada Inpres Jalan Daerah lagi sebesar Rp15 triliun. Nanti untuk Seragen berapa masih dalam percanaan, untuk Jawa Tengah berapa, semuanya masih dalam proses percanaan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.